Assalamualaikum, selamat pagi. Sampur asun, Pak Guru. Pak Raffes, gimana Pak? Ada pertanyaan lain Pak? Bagaimana pendapat Bapak tentang virus Corona? Ya, pendapat saya tentang virus Corona itu pertama dari kesehatan tubuh dulu Pak. Itu dari kesehatan tubuh, itu cuci tangan juga itu ada berapa jenis. Pertama gini Pak, pembilas gini. Satu ya Pak, dua, disini dua, tiga, 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 empat, lima. Ya, lima, ada enam, enam ini kesini, enam, enam, ada enam juga. Jadi kesehatan tubuh dulu itu jangan memandang orang lain dulu Pak. Jadi kesehatan dulu, ini juga kan kesehatan dari sebagian dari iman. Maksudnya gini, keimanan kita terhadap Corona itu akan membentuk kita sebagai yang dari positif dan negatif. Jadi kita buat positif dulu, kalau misalnya ada kesehatan virus Corona itu positif dulu. Kita kesehatan tubuh dulu. Sekat gigi, atau masu muka, semuanya itu harus septic Pak. Jadi gitu menurut saya. Gimana lagi Pak? Itu kan sudah dilakukan di dalam kita mau berwudhu Pak Guru? Ya berwudhu, ya berwudhu juga ini ada fungsinya-fungsinya masing-masing. Pertama kan itu wudhu kan, ini untuk kecerdasan di sini Pak. Untuk wudhu juga. Ini untuk otak, ini saramp. Di sini juga ada serep kecil, saramp tepi namanya. Jadi wudhu juga itu ada fungsinya masing-masing ya Pak. Jadi apalagi Pak yang saya tanyakan? Enggak, maksudnya kita apakah boleh takut dengan virus Corona atau gimana? Oh ya harus takut Pak. Oh takut. Pertama gini Pak, ketakutan masyarakat itu, pertama waktu dulu Pak. Itu waktu itu jangan sampai masyarakat menjadi takut akan virus itu. Virus ya, virus itu. Jadi jangan takut dulu. Pertama itu ketakutan kejiwaan. Kejiwaan ada tiga Pak. Maaf Pak Guru, kenapa takutnya sama virus, bukan sama Allah. Yang gini Pak, pertama ketakutan ini Pak. Jadi kita mencegah ketakutan. Jadi kita udah tahu virus Corona itu, pertama menjaga tubuh dulu. Yang ini juga ketakutan akan sindrom. Pertama itu Pak, sindrom pertama itu kejiwaan, itu stres. Ya, terus stres ringan dan stres berat. Nah, kalau udah itu, itu semua akan menjadi gila Pak. Pertama itu stres, gila dan akan menjadi... Pikiran, pola hidup. Nah, yang kedua itu pola hidup, Pak. Pola hidup, kita pertama makan. Makan jangan cembahangan, minum jangan cembahangan. Harus septic semuanya Pak. Septic, jadi teratur. Ada tatah. Tata. Harus yang ini ya, yang makanan-makanan. Ya, makanan macam sepurna. Macan seperti sepurna, seperti jagung. Ya, dan juga ada sekarang, terus buah-buahan. Apalagi yang 4-5 sepurna, susu, ya, dan daging. Itu untuk, untuk, untuk persahatan tubuh. Ya, terima kasih Pak. Kita tanya dulu sama Pak Mantri tentang penjelasan Pak Guru. Gimana Pak Mantri? Ya, sedikit mengertilah, Pak Guru menjelaskan korona itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Guru ya, pas penjelasan dan pencerahannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.